Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman dimanapun berada kegiatan hari ini yaitu pasang hisos pengisap ruangan agar ruangannya tidak pengap oke langsung saja kita ikuti ya tutorialnya dan yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen ketika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar yuk langsung saja oke ya ini ada heksos 2 kecil ya ini yang saya mau pasang di ruangan saya untuk mengisap udaranya agar udara tidak pengapu langsung kita buka aja ya bentuknya seperti ini ya ini masih plastik ya oke ini ada buku bukuknya kemudian kita juga oke nah ini biasa hisos ini dipasang di pelakon ya karena kita ini fungsinya untuk mengisap ruangan jadi ini dipasang di posisi lain yaitu di atasnya ventilasi atau di apa namanya lobster lobster ya jadi tidak dipasang di pelakon ini kita ambil dulu yang ini oke ya ini seperti ini ya seperti biasa cuman ini covernya belum terakhir ya kita lepas dulu penyambungannya kita lepasin dulu penyambungannya udah siap ya cuman kita buka dulu seperti ini ya ya ini kita sudah buka ya dua-duanya kemudian ini juga ada kartu garansinya kemudian petunjuk pemasangannya sudah ada juga sudah komplit ini kalau teman-teman nanti mau masang umpamanya ini bisa dibaca di petunjuk pemasangannya sudah komplit jadi kita ingin coba ini hasilnya seperti apa nanti setelah dipasang di ruangan oke ya langsung aja mau kita pasangkan ya ini posisi yang mau dipasang di sini ya di atasnya ventilasi di loaster dan kita buka dulu kita coba pasangkan dulu ini masih sedikit belum ngepas ya jadi kita pasin dulu nah ini ini masih pentok dengan yang di sini jadi kita lebarin ini yang bermasalah ini pentok kayunya kita ukur ini 8 cm kemudian ini 7 cm kemudian ya ini kita ukur di sini 8 cm kemudian tingginya tadi 7 cm kemudian kemudian ya ini bukukannya sudah kita bukuk seperti ini kemudian kita coba dulu oke kita lepas ya kemudian satu dua dua dk kira-kira seperti ini oke ya setelah kepasangan ini ini kita tandain buat fiturnya visernya ya ya mungkin kita lepas kita pasang viser ya sekarang kita koneksikan kabelnya ini kabel mid plus ini koneksinya sudah bagus tinggal mencengin kayak gini sekarang kita nanti paralel ke sini ya biar nyambung paralel dan di sini ya jatuhkan sepik ya 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 Penyambungan sudah selesai Tinggal pemasangan Oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton